Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sisi Wijono Mugiarso, mengaku draft dan naskah substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih perlu penyelarasan. Ia menegaskan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Kementerian Hukum dan HAM akan melaporkan secara resmi kepada Presiden Jokowi pada hari Senin. Sisi Wijono mengatakan proses pembahasan draft RUU Omnibus Law memakan waktu sekitar dua bulan dengan mengundang banyak narasumber seperti ahli hukum, akademisi, serta asosiasi. Sehingga bersama 31 kementerian, lembaga, menurut Sisi Wijono, Presiden Jokowi berharap belaid ini segera rampung. Belaid penting, ini akan memuat ketentuan antara lain kemudahan berusaha hingga kawasan ekonomi. Sisi Wijono menuturkan Presiden Jokowi akan menyalahkan langsung draft RUU Omnibus Law ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR paling tidak pekan depan. Kami undang di Hongkos secara sikap masing-masing paling tidak selesai semuanya. Kita jelaskan kepada teman-teman KL semuanya, kita sampaikan akhir-akhir materinya seperti ini. Nah, begitu selesai semuanya, draft RUU tadi kan masih perlu parah dan parah mutil terkait. Karena itu kami bertargetkan hari Senin besok, karena Pak Lengkos berangku. Baru akan kembali dari Davos, karena dapat ditunjuk harum kemarin. Tapi semuanya memang proses kami selesaikan hari ini. Besok kami lapor Pak Menko, kemudian hari Senin siang, mungkin pagi atau siang, nanti Bapak Menko, Pak Menko Bang, dengan nanti terkait atas oleh Bapak Presiden Salah Resmi. Ini kira-kira draftnya, ini kira-kira askara jenisnya. Begitu nanti pasti akan ada apapun di sana, sekalian nanti pemanahkan oleh parah mutil terkait. Mudah-mudian bisa cepat prosesnya. Kalau sudah cepat semuanya, tinggal nanti adalah bagaimana Bapak Presiden menangani surpres, surat presiden dari Bapak Presiden.